Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bageri Kani menyebut pihaknya akan membalas, dalam hitungan detik, jika Israel kembali meluncurkan serangan. Hal tersebut seiring potensi reaksi Israel atas serangan drone dan rudal balasan Iran pada minggu, 14 April 2024. Iran sendiri meluncurkan sekitar 300 drone dan rudal ke wilayah Israel sebagai balasan atas serangan udara Israel ke Konsulat Iran di Damascus, Suriah pada 1 April lalu. Serangan itu menewaskan 16 orang, termasuk 2 Jenderal Korsgaard dari revolusi Iran, IRGJ. 12 atau 13 hari, berhasil antara rejim sahionistik dan pasuk kemungkinan Islami Iran tidak akan berhasil, sahionistik harus berhasil, tidak saat dan saat-saat yang berhasil. Sebelumnya pada Senin, Panglima Militer Israel, Ledjen Herzi Halefi, mengaku pihaknya akan merespon serangan Iran pada akhir pekan lalu. Ia menyebut Israel masih mempertimbangkan opsi tindakan yang bisa diambil. Halefi mengatakan serangan balasan Iran akan mendapatkan tanggapan. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. Bageri menegaskan, kesalahan, Israel yang selanjutnya akan dibalas dengan lebih cepat, keras, dan segera. Pernyataan Bageri tersebut senada dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian yang juga menjanjikan serangan lebih keras. Bageri pun mengingatkan agar Israel tidak mengambil langkah lebih jauh usai serangan balasan Iran. Serangan Israel menurutnya akan menjadi kesalahan strategis. Jika rezim Zionis masih punya akal sehat, mereka tidak akan mengulangi kesalahan strategis mereka dengan kesalahan lain, katanya. Terima kasih sudah menonton!